Menanggapi informasi yang beredar melalui media masa yang menyebutkan ditemukannya 4 orang terinfeksi COVID-19 varian Omikron di Indonesia, Kementerian Kesehatan menegaskan, berdasarkan pemeriksaan genome sequencing hingga 9 Desember, varian Omikron belum ditemukan di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh jurubicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Nadia Tarmizi saat dihubungi antara secara virtual Kamis 9 Desember. Sebelumnya ramai beredar pernyataan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi yang menyatakan 4 warga DKI Jakarta terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Berita tentang adanya informasi 4 pasien positif COVID-19 yang kemudian terpapar Omikron itu adalah tidak benar. Dan informasi ini juga sudah diklarifikasi oleh Kepala Dinas Kesehatan Bukasi dan juga oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI. Kami sampaikan juga bahwa laboratorium Pharma Lab itu adalah bukan laboratorium pemeriksa untuk genome sequencing. Lebih dari 50 negara melaporkan penemuan varian Omikron di negaranya, bahkan varian mutasi COVID-19 ini telah ditemukan di negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Nadia menjelaskan guna mencegah importasi kasus oleh pelaku perjalanan internasional, pemerintah tengah memperkuat keamanan di pintu masuk negara baik pelabuhan, bandara maupun perbatasan darat. Warga negara asing dari 11 negara termasuk Afrika Selatan, Namibia hingga Hongkong kini sementara tidak diizinkan masuk ke Indonesia. Sementara WNI dari 11 negara tersebut wajib menjalani karantina selama 14 hari. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Kantor Berita Antara, mewartakan.